Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Pak Bambang Kali ini Pak Bambang akan tunjukkan kepada kalian Cara mengukur tegangan pada Power supply SMPS ya Nah Pengukurannya ada 4 titik utama ya Di input Input tegangan AC Kemudian di input tegangan DC Kemudian di output tegangan DC Nah input yang mana yang dimaksudkan Input yang pertama input AC Ini kita siapkan tester di posisi AC ya Ini kalau Pak Bambang pakai digital Ini pakai digital di batas ukur 750 Nah ini sudah Pak Bambang kasih listrik Ya Sudah Pak Bambang kasih listrik ya Oke Nah Hati-hati kawan Jangan sampai menyentuh Jalur fasa listrik PLN ini Yang masuk di AC code Nah Ini kita ukur disini ya Ini di jalur Paralel input AC code Ini ya Ini normalnya 220 ya Pengukurnya tegak lurus ya Tidak boleh miring Kalau miring nanti konslet Anda kaget nanti Nah ini 200 220 200 200 Ya 220 218 223 Nah ini normalnya 220 ya Oke disini ya 219 220 Ini di input AC code ya Kemudian di input dioda Ya Di input dioda rectifier disana Nah ini yang tengah nih Input dioda rectifier nih Nah Juga harus lurus ya Tidak boleh miring Biar tidak konslet nanti Nah Ini inputnya ada disini Bolak-balik boleh mengukurnya ya Karena AC ya Oke Kemudian mengukur DC ya DC dimana DC hasil rectifier Hati-hati kawan Karena DCnya sudah mencapai 315 310 307 308 ya Nah ini kita siapkan DCnya di 1000 ya Nah Anda boleh kebalik Ini Ada 2 titik yang diukur Yaitu di output diudanya Dan di tampungan elko nya Nah ini disini Ini yang depan 1 Ini yang Positif Ini yang negatif ya Nah lihat tuh Ya besar ya 300 Ya 300 Volt 307 Maksimal 311 ya Nah Oke Di output Ini sudah langsung ya Output sudah langsung ya Biar kelihatan Nah ini dia Ya Ini dia Kelihatan gak Kelihatan ya Kalau tidak Kita naikkan dikit Oke Nah ini Positif negatif ya 300 5 300 7 Ya 311 ya Nah Kalian tidak boleh nyentuh Di jalur positifnya ini ya Ini nyetrum ya Bisa mental Bisa rumah sakit Bisa kuburan ya Nah ini juga Di elko Ya Ini elko nya paralel Ini yang tadi positif Nyalurnya kesini Ini tengahnya ini positif ya Kita balik Polarnya disini Hati-hati Ya Tidak boleh takut Tapi tidak boleh ceroboh ya Ini negatif Mak kok bisa negatif Ini ketemu dengan Anoda dioda ya Kaki 4 Nah Ini yang positif Nah Ya 300 Ya Jadi ini tegangan di Primernya normal ya Oke Nah 300 307 309 310 Tidak boleh miring Ukurnya lurus Biar tidak konslet ya Kalau miring Nanti konslet Ya Nanti meledak Kalian kaget Ya Nah itu ketakutan Ya Nah Oke Lurus gini ya Kemudian mengukur Di sekunder Sekunder kita boleh turunkan Tegangan Batas ukurnya nih Di VDC nya bisa pakai 200 Untuk mengukur Tegangan tinggi Di Bagian sekunder ini Ya Ini ada elko Plusnya Ini dari diodanya Ini minusnya ya Ini ada 130 Dan 40 Ya 140 130 Ya Minimal 115 ya Nah Oke Nah Ini 140 Ya Nah ya Jadi tidak boleh pakai Batas ukur 20 Rusakan Tesermu ya Kalau pakai 1000 Boleh pak 1000 Boleh ya Nah Kemudian DC yang Rendahnya Yang untuk Start stand B nya ya Ini pakai Tegangan 12 Di sini ya 12 Di sini Oke Nah Itu 12 Ya Oke Sudah paham ya Cara mengukurnya ya Tangannya tidak boleh nyentuh jalur ya Biar tidak kesetrum Batas ukurnya tidak boleh salah Oke Terima kasih sudah menyimak Video cara mengukur Tegangan-tegangan Test point pada Power supply SMPs Ini untuk modul televisi LED Samsung 32 in ya Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you bye bye Thank you for watching Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya